Selanjutnya kita akan menghadirkan beberapa bintang tamu kita berikutnya, ini kali ini sedang berduka karena kehilangan ibu tercinta. Kita sambut yuk ini dia keluarga Bajai Bajuri. Hai, apa kabar? Apa kabar? Halo. Halo. Ada komen di sini. Halo. 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 Saya duduk. Bebas-bebas duduk di mana saja. Di mana ini? Pas banget nih. Kel, sini Cel. Sini aja. Poindut. Poindut. Saya Bajuri. Iya, pas. Ya, benar. Bajuri sini ya. Bajuri abis ke setrum keriting. Jangan gitu loh. Bang Juri semoga cepet sembuh. Amin. Amin. Dan kita juga turut berduka cinta berbela sungkawa. Atas kepergian dari emak kita semua, emak tercinta. Ibu Nani Wijaya. Dan untuk itu kita lihat dulu tayangan berikut. Iya, Ibu Riko saat itu tidak sedang berada di Indonesia ya. Jadi tidak ikut proses pemakaman ya. Sedang ada di mana saat itu? Sedang ke UNESCO ada tugas yang harus diselesaikan. Tapi mau pergi tuh emang kayaknya males gitu. Sebelum pas mau pergi? Iya, terus packing itu si malamnya harus berangkat. Baru siang itu packing, terus mau berangkat anak kembar sakit dua-duanya. Tapi karena harus pergi, saya pergi begitu. Terus di sana juga dicopet lagi dia. Banyak kejadian di sana. Jadi ada apa ya ini sebenernya gitu? Terus ya. Pas ketika mendengar kabar emak. Langsung dikabari. Rasa pengen langsung pulang saat itu juga. Iya mau. Kalau bisa memilih. Ini mungkin kurang ngerasain tanda. Coba enggak pergi gitu ya. Tapi sempat ke rumah sakit sih waktu itu. Sebelum pergi. Sudah separah apa saat itu emak? Waktu saya nengok itu masih belum sadar begitu. Terus kayak ngeliatin gitu. Terus saya emak ini oneng gitu. Saya pegangin kepalanya. Terus baru dia pijamkan mata gitu. Kayak gitu. Masih bisa berkomunikasi memerkati syarat tersendiri ya? Iya. Tapi waktu nengok itu sebenernya. Sudah ada gretek gimana gitu. Karena kita emang secara batin cukup deket lah. Sedeket itu ya? Maksudnya kan jadi anak itu cuma ada di sitkom. Tapi lima tahun kok kurang lebih ya. Tapi katanya memang komunikasi itu lancar sekali diantara para pemain ya? Lancar kita juga kan memang punya grup keluarga besar di Whatsapp. Jadi kalau ada apa-apa ya kita dikabarin di situ. Saling menginformasi. Jadi ya. Tapi emang musiknya bener sedih banget. Iya. Tapi emang karena kehilangan tidak hanya keluarga Baja Bajuri. Tapi kita pun kehilangan ini sosok senior yang baik banget. Dia tuh ngemong banget bener-bener. Dan dia gak pernah keliatan lagi sedih ya? Iya. Waktu masa-masa sulit. Uis itu ya. Ya. Subhanallah ya. Dia tetep datang syuting. Meskipun kita juga berusaha untuk apa yang kita bantu. Kita bantu gitu. Tapi dia gak pernah cancel jadwal syuting. Dia tetep punya tanggung jawab. Dan selalu mengingatkan kalau syuting itu jangan seenaknya. Karena kamu ngelibatin banyak orang. Ya. Meskipun kamu lagi ngetop. Syuting itu kerjaan kolektif. Ya. Jangan kalau lagi ngetop terus kamu sembarangan. Melor waktu kayak gitu gak disiplin. Karena ini menyangkut banyak sekali orang. Dimproduksi. Bener. Bukan hanya yang di lokasi loh. Ada mereka yang nanti menayangkan. Jadi hal-hal kayak gitu tuh buat saya. Dia mengajarkan betul. Gimana kalau orang. Dalam puncak karirnya. Bukan berarti dia kehilangan dirinya gitu. Oh. Dan sampai akhir pun emang kelihatan masih tetep semangat untuk syuting. Masih banget. Terakhir kan kita syuting yang. Ya syuting. Ulang tahun TransTV. Kita. Kita pokoknya. Ada kan menjengung sana ya. Kita syuting itu. Apa Transmedia ulang tahun. Iya. Iya. Jadi kalau. Sebisa mungkin. Kalau Trans itu mengundang kita. Kita kayak udah sepakat. Kita usahakan untuk bisa. Sesibip apapun. Bagaimanapun kondisinya. Karena. Kita berangkat bareng itu dari. Trans yang. Iya. Iya. Kalau Beriki kan tidak sempat. Tadi di pemakaman. Bang Ucup sama. Saya. Gak juga saya. Ibu kebetulan. Poindun. Kebetulan lagi gak di Jakarta. Kalau saya sama temen-temen. Kesana semua. Ada party. Ada. Sinta. Normal. Semuanya. Ada disana. Ada Said juga. Kabarnya kan memang. Semalamnya tuh. Pengen donor darah. Dimintakan. Kan. Butuh darah ya. Butuh darah. Golongan O. Itu Said. Kebetulan nih. Golongan O kan. Dia udah mau. Ke rumah sakit. Tapi ternyata. Cancel. Karena katanya nunggu. Apa. Apa. Perkembangan berikutnya. Atau pagi. Terima kabar. Malah ibu udah. Gak ada. Iya. Waktu aku nyampe sini. Besoknya aku langsung. Kemakamnya juga. Uh. Rasanya pas. Pada saat disana. Kerja berarti juga gak tenang dong. Artinya ya. Iya lah. Apa ya. Saya kemarin waktu itu. Udah gak punya ibu. Dan emak tuh nge-replace. Posisi ibu yang sudah tiada. Waktu itu saya umur 28 tahun. Jadi pertama kali kita syuting itu. 21 tahun yang lalu kan. Oh iya. Dan kita tetep. Nge-maintain hubungan itu. Kayak. Sampai sekarang. Dan kita gak pernah manggil. Dengan nama asli. Setiap ketemu gini. Saya juga lupa. Kalau nama dia itu siapa gitu. Iya pak bangun. Lu punya nama gak sih. Tiba-tiba. 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 Bu Rike jangan onengnya jangan keluar. Oh iya pak. Langsung. Ya emang kalau ketemu gitu manggilnya ya udah. Onengnya keluar banget ya. Manggil dia oneng. Makanya kemarin tuh sampe. Aku pergi tuh kan sering. Tapi kok bisa lengah misalnya. Pas bisa hilang itu. Karena aku dapet kabar. Ibu pergi gitu. Terus nge-switch jadi oneng gitu. Seketika langsung jadi Allah. Bener bener bengang bengong lah. Iya. Tapi ya ibu boleh pergi. Tapi tetap karya-karyanya selalu kita. Selalu. Ada dalam hati kita. Kita kenang bersama ya. Kita kenang bersama ya. Dan selain ini kita juga masih bersama keluarga Bajai Bajuri. Yang sedang menang sosok emak alias almarhumah ibu Nani Wijaya. Tetap di FYP.